Saya share pengalaman pribadi saya sehingga channel saya ini bisa dimonetasi ya guys oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jumpa lagi di Ora Adi Channel Inilah guys penampakan purwa rupa dari Ora Adi Channel Oke guys, dalam video kali ini Ora Adi Channel akan share atau beri tips pengalaman ya guys Dari video saya, channel saya yang sudah lama guys menunggu peninjauan atau untuk mengajukan monetisasi Dan channel saya ini sebetulnya sudah lama ya guys, saya buat pada tahun 2017 Tapi semenjak itu channel saya selalu ditolak, 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 bahkan 5 kali ditolak guys Saya pun hampir putus asa dan rasanya saya agak furtasi dan menyerah Kesel hati selama ini saya buat video, ternyata gak ada pesan Bahkan serasa di php ya sama youtube Tapi semenjak itu saya langsung lari ke facebook fanpage Saya buat video di fanpage dan alhamdulillah saya mendapatkan monetisasi juga dari fanpage facebook Saya bisa mendapatkan 13 juta dalam masa 6 bulan itu pendapatan dari facebook saya Tapi gak lama guys, gak lama bertahan kurang lebih 1 6 bulan saja saya bertahan di fanpage Dan pernah blogger lagi, jadi gak bisa mendapatkan uang dari monetisasi di facebook fanpage Nah setelah itu saya coba iseng-iseng kembali ke youtube saya, ke channel saya Yaitu dengan merubah nama channel saya menjadi impian channel Dulu awalnya saya buat itu nama channelnya ST Productions atau Scotty Wool Productions ya guys Setelah itu saya rupa jadi impian channel Dan saya selepas itu bisa ditolak ketiga kali guys Saya agak rasa bingung apakah penyebab dari peninjauan ini agak lama Dan channel ini di php Bahkan tidak ada pemberitahuan langsung dari pihak youtube Bahwa channel saya ini diterima atau tidak terima Padahal saya sudah belajar membuat video original ya guys buatan saya Entah itu syuting-syuting cukup sekedarnya syuting Saya upload Dan jika ada yang balas komen saya kunjungi balik balas komen Sama iseng-iseng lepas tuh saya tutup Dalam seminggu sekali cuma kadang seminggu upload Kadang pun 2 minggu, kadang 1 bulan sekali Jadi saya gak langsung Gak aktif di youtube Cuman waktu itu Selepas saya kira video saya itu sudah original guys Jadi saya ajukan ulang untuk peninjauan monikisasi saya Nah di akhir Di akhir 2017 saya sudah mengajukan Di awal 2018 saya sudah mengajukan Dan pada kalau gak salah bulan 2 di 2018 Saya mengajukan ulang peninjauan monikisasi saya guys Karena saya rasa video saya ini sudah original semua Video yang lama Video yang kira upload, re-upload itu sudah saya hapus semua Dan saya ajukan ulang guys Tapi apa yang terjadi guys Langsung selama setahun 2 bulan guys Video saya langsung gak ada pemberitahuan Biasa kalau dalam 1 bulan ya guys Itu peninjauan itu biasanya Lampaknya 1 bulan lebih Kita ada email bahwa channel anda tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi Tapi ini anehnya guys 1 bulan lebih saya tunggu gak ada kabar berita dari youtube Dan akhir bulan kedepannya lagi gak ada kabar lagi Nah disitulah aku juga mulai bosan, frustasi Dan gak ada semangat lagi guys untuk membuat konten video di youtube Apa masalahnya, apa penyebabnya Saya mulai berpikir Kadang saya goling cari itu di internet Macam mana, gimana caranya agar peninjauan monetisasi ini bisa cepat Agar bisa disetujui Saya goling-goling, saya ikuti tips-tips dari kawan youtuber yang ada di youtube Saya ikut masuk ke dalam youtube app, youtube bantuan, komunitas youtube Semua sudah ikut Bahkan saya sudah mengajukan untuk peninjauan di itu Apa itu namanya Komunitas youtube, tapi jawabannya apa Youtube tidak bisa Langsung meninjau Meninjauannya itu menurut Aturannya sendiri, yaitu akan ditinjau satu persatu Sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya guys Dan ternyata Disitu saya penunggu berbulan-bulan Hampir satu tahun lebih dan rasa betul-betul saya sangat Terus asa ya guys Bahkan sudah tidak ada Itu apa namanya Semangat lagi untuk membuat konten Di youtube Ya syukur saya upload, sudah tinggal Kadang sekejap saya tengok Video saya Ada yang berkunjung, ya saya kunjungin balik Kalau tidak ada ya sudah Memang Sekitika itu saya sudah Tidak ada langsung mood Untuk membuat atau upload video di youtube Bahkan saya selalu terjun Di dunia fanpage facebook Bahkan fanpage saya ada 5 kan 6 itu di facebook ya guys Dan alhamdulillah semua itu Dulu mendapatkan Modifisasi iklan dari facebook Tapi sekarang Masih kena pelanggaran Dan saya sudah pending ke facebook Menunggu pelanggarannya itu Selama kurang lebih 3 bulan ya guys Atau 9 hari Nah dalam video ini ya guys Maaf kalau saya bicara Terlalu panjang lebar Ini demi pengetahuan Kisah cerita saya Sampai channel saya ini Disetujui oleh youtube ya guys Sebetulnya saya sudah tidak yakin Kalau channel saya ini akan disetujui Bahkan saya 100% tidak yakin Bolehkah Mungkinkah channel saya ini disetujui sama youtube ya guys Tapi memang Alhamdulillah Meski tidak kemana Jika kita punya usaha Tekad Dan commitment Untuk Mendalami Insyaallah ada hasilnya ya guys Dan ini adalah beberapa tip Yang bisa teman-teman coba Bagaimana caranya Agar channel kita ini Bisa disetujui ya guys Oke langsung Cheek it out Oke tapi jangan lupa Like and subscribenya ya guys Karena subscribe itu gratis Oke Semoga kita sama-sama sukses Dalam membuat channel kita Di youtube dan bisa terkembang ya guys Oke langsung aja ya guys Pertama Yang bisa teman-teman lakukan Yaitu Cek semua video Yang ada di channel Teman-teman semua Yaitu Cek video Yang ada Gambar slitshow Itu Channel anda Mungkin channel teman-teman Tidak akan bisa Untuk dimonetisasi Cek semua video Yang ada gambar Menggunakan slitshow foto Dan dengan Background musik Itu cek semua Kalau ada Hapus Ini pengalaman saya guys ya Dan yang kedua Cek juga audio Atau back soundnya Dari Pembuatan videonya itu Walaupun itu Back soundnya Back sound free Dari No coverage Dari NAC Audio Audio Libra Semua itu Free Memang boleh digunakan guys Tapi bagi pihak youtube Itu adalah Tidak dinilai guys Walaupun video Video kita Yang kita buat sendiri Susah payah Itu adalah original Tapi back soundnya Kalau pakai Back sound dari orang lain Selain dari youtube Itu Tidak ada nilai guys Jadi akan Mempersusah Atau Memperlabat Peninjauan Monetisasi Dari Channel kita Dan yang kedua guys Kita cek Pada Thumbnail Nah ini Salah satu Penyebabnya Youtube Tidak akan Merespon Atau Meninjau channel kita Kalau Thumbnail Yang kita buat Pada sebuah video itu Menyesatkan guys Bagi pengguna Kebanyakan Banyak yang menyesatkan Seakan-akan Video itu Bikin orang itu Penasaran guys Nyatanya Kalau dibuka Isinya cuma Gitu-gitu aja Itu yang dinamakan Menyesatkan Dari thumbnail Dan itu sangat Dilarang Bahkan channel seperti itu Tidak akan bisa Dimauh Monetisasi guys Walaupun bisa Mungkin channelnya itu Sudah Lama Pembuatannya Sebelum Peraturan-peraturan Pada tahun 2018 Sampai hingga Peraturan Youtube terbaru Dari 2018 Sampai 2019 Ya guys Itu termasuk Akan Sebagai pelanggaran Dan tidak akan Disetujui Atau dimonisasi Channel kita Dan yang keempat Guys Guys Cek pada deskripsi Atau Tad Kata kunci Sebuah video Memang Sebuah video itu Guys Membutuhkan Sebuah kata kunci Agar Video kita ini Bisa ditemukan Atau mudah Dicari Untuk orang-orang Yang membutuhkan Sebuah video Tentang tutorial-tutorial Apa saja lah Tapi Jangan membuat Tad itu Atau kata kunci Itu yang menyebabkan Guys Contohnya Kuncinya Orang cari video Cara Memasak Jambu Ternyata Yang Videonya kita itu Tidak ada langsung Soal masak Memasak Itu juga akan Dianggap Menyesatkan Dan channel anda Jangan harap Bisa dimonisasi Ini pengalaman Saya pribadi Bukan dari Siapa-siapa ya guys Ini Setelah saya Lakukan Beberapa Cek dan recek Di channel saya Terutama Untuk Video saya ya guys Setelah saya cek Semua Dari gambar Yang thumbnail Menyesatkan Tugnel Yang banyak Tulisan-tulisan Di thumbnail Itu yang Tidak sesuai Dengan Yang ada Dalam video Itu biasanya Akan sulat Akan sulit Akan sulit Dan bahkan Peninjauan Bisa berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Juga gak ada Harapan Gak ada Email Pemberitahuan Bagi tolak Maupun Di-approp Oleh youtube Nah yang itu guys Ada lagi guys Caranya Setelah itu Setelah di cek semua Videonya Back soundnya Saya sarankan Kalau buat video Sendiri Video original guys Itu Saya sarankan Ambil audio Langsung dari youtube Karena apa Itu di youtube Sudah banyak loh guys Masalah Audio Sudah disediakan Bahkan berribu-ribu audio Tinggal kita gambar Dan kita pakai Sebagai Musik Di back sound Video kita Itu Sangat direkom Sama youtube Jadi Seolah-olah Video kita itu adalah Konten kita sendiri Terus Audinya Adalah audio Yang diperbolehkan Bahkan Yang disediakan oleh youtube Itu sarankan saya Agar channelnya Nanti Peninjauannya bisa Insyaallah Cepat ya guys Dalam masa Satu tahun Dua bulan Itu guys Saya Sudah Saya cek-cek semua Saya upload Masa menunggu Satu tahun Itu guys Gak ada respon Gak ada Apapun email Yang datang Dari youtube Dan ini adalah Tip terakhir Buat teman-teman Agar Tak sampai satu bulan Channelnya Bisa Dimonetisasi Oke Langsung Ini pengalaman Saya pribadi ya guys Begini Channel Teman-teman Kalau mau cepat Pindahkan ke Akun merek Tangka Akun merek Akun merek pada Channel youtube Yaitu Teman-teman Masuk ke Stellan Disitu Stellan selanjutnya Di bagian Itu ada Pindahkan channel Yaitu Stellan Ada gambar Yang dibawah itu Pindahkan Stellan channel Nah dari Stellan channel itu Pindahkan ke Channel merek Yang bermerek Ya guys Tapi setelah Dipindahkan Alamat URL Dari video kita Dari channel kita Itu sudah hilang Berubah Jadi URL nya itu Susah mau baca Atau susah Dibacakan Setelah kita Yang claim URL dulu Itu sudah hilang Jadi Kita kalau Membuat URL Alamat Untuk channel kita Itu Atau susah Saran saya Itu Pindahkan channel Dan dalam Memindahkan channel Ini guys Kita gak usah Buat channel Baru Terus Kita channel Lama Ya macam Channelnya Campuraduk Satu Yang lama Sudah ada 100 video Ada 30 video Terus Langsung Kalau kita Disitu Belum Buat Channel Kita Tekan Klik Pindahkan Secara Otomatis Akan Dibuatkan Channel Baru Oleh Youtube Yaitu Nama Yang Sama Dengan Channel Yang Pertama Contohnya Campur Aduk Akan Menjadi Campur Aduk Satu Itu Channel Yang Dibuatkan Langsung Otomatis Oleh Youtube Nah Kalau Mau Dipindahkan Itu Sudah Kreteksi Di Kanannya Kanan Layar Channel Channel Campur Aduk Satu Channel Campur Aduk Dua Itu Akan Otomatis Kali Dipindahkan Semua Video Yang Ada Di Channel Lama Itu Bisa Langsung Kita Pindah Ke Channel Yang Baru Langsung Dibuat Oleh Youtube Dengan Cara Otomatis Tadi Ke Channel Campur Aduk Di Disitu Setara Kalau Ada 20 Video 100 Video Semuanya Akan Pindah Langsung Dan Subscriber Namanya Kira 30 Rupu K Rupu 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 Akan Juga Pindah Ke Channel Yang Baru Intinya Jadi Semua Komentar Yang Dulunya Spam Dulunya Komen Yang Masuk Spam Apakah Itu Semua Akan Hilang Akan Setelah Setelah Dipindahkan Semua Komen Komen Itu Akan Otomatis Hilang Semua Cuma Yang Nggak Hilang Itu Video Sama Subscriber Kita Itu Intinya Disitu Jadi Setelah Dipindahkan Channel Yang Baru Atau Dengan Nama Yang Sama Juga Nggak Apa Nanti Kalau Sudah Siap Selesaikan Pindahkan Nanti Channel Yang Lama Ini Sudah Nggak Ada Videonya Sama Sekali Guys Kalau Buka Mau Komen Pun Kita Kena Masuk Sebagai Channel Baru Jadi Yang Sudah Berpindah Videonya Ke Channel Yang Baru Jadi Tadi Yaitu Campur Adu Buah Nah Dari Situ Setelah Itu Jangan Lupa Lagi Cek Lagi Semua Video Yang Ada Di Channel Lama Yang Sudah Dipindahkan Ke Channel Baru Tadi Channel Barunya Yang Tadi Baru Dipindahkan Dari Channel Lama Teman Teman Cek Semua Videonya Serupa Tadi Saya Cangka Pada Awal Video Yaitu Hapus Semua Video Yang Ada Slate Show Gambar Dengan Cuma Audio Saja Itu Hapus Jangan Biarkan Ada Hapus Walaupun Berapa Ribu View pun Tetap Hapus Itu Kalau Channelnya Sudah Dipindahkan Ini Sarap Utama Agar Cepat Dimonitas Atau Penjauhan Cepat Yang Kedua Audio Audio Memang Tidak Ada Hak Cipta Dari No Cover Tapi Kalau Bisa Usahakan Hapus Juga Videonya Kalau Bisa Usahakan Dihapus Audio Yang Selain Dari Youtube Yang Ketiga Perbaiki Semua Kata Kunci Tag Deskrisi Yang Segeranya Mencatkan Kalau Mau Cepat Sementara Tidak Usah Dikasih Deskrisi Tentang Video Kita Kalau Mau Kasih Kata Kunci Kata Kunci Secukupnya Satu Dua Dikas Saja Macam Masak 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 Tutorial Masak Sudah Cukup Tak Mau Banyak Banyak Kalau Mau Dalam Youtube Akan Meninjau Channel Kita Ini Semua Dari Timnel Dari Audio Dari Video Baik Video Yang Dihasilkan Dari Perekam Layar Atau Video Yang Mencuri Dari Facebook Yang Dihasilkan Dari Perekaman TV Perekaman Layar Apapun Itu Video Bukannya Bodoh Itu Apa Itu Namanya Youtube Tidak Bodoh Guys Youtube Youtube Akan Tetap Medeteksi Video Kita Walaupun Video Kita Itu Kita Rekam Perekam Layar Perekam TV Kalau Boleh Ada Video Seperti Itu Tolong Habus Semua Ya Guys Sebelum Untuk Pengajuan Ulang Berapapun Penolakan Yang Telah Teman Teman Ajukan Di Youtube 10 Kali 20 Kali Tidak Jadi Masalah Jadi Teman Teman Mau Berusaha Untuk Memperbaiki Video Teman Teman Di Jangan Teman Dan Mengajukan Ulang Insya Allah Peninjauan Akan Pake Lama Nah Setelah Semua Sudah Dicek 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 Masalah Video Thumbnail Deskrisi Tentang Tag Atau Kata Kunci Dalam Sebuah Video Di Channel Kita Ini Guys Selepas Itu Baru Teman Teman Masuk Ke Channel Dan Bagian Monetisasi Nah Disitu Akan Ada Tulisan Monetisasi Monetisasi Tidak Tidak Diatifkan Dan Teman Teman Aktifkan Nah Setelah Diatifkan Oke Tunggu Kurang Lebih Satu Bulan Paling Lama Dua Bulan Channel Teman Teman Insya Allah Pasti Sudah Di Monetisasi Akan Youtube Sarat Utama Tadi Ya Guys Jangan Upload Video Yang Re-upload Takmin Jangan Menyesatkan Oke Guys Oke Dalam Video Ini Semoga Teman Teman Bisa Paham Apa Yang Saya Unek-unekan Saya Share Pengalaman Pribadi Saya Sehingga Channel Saya Ini Bisa Dimonikasi Ya Guys Oleh Youtube Itulah Tip Dan Tip Saya Agar Channel Saya Mudah Disetujui Ya Guys Selama Satu Tahun Lebih Saya Mengajukan Dan Hanya Menunggu Nunggu Tidak Kepasian Dari Youtube Dan Dengan Cara Seperti Yang Tadi Saya Katakan Itu Dan Saya Sekarang Sudah Termonitisasi Semoga Pengalaman Pribadi Saya Ini Bisa Membantu Buat Teman Teman Yang Penin Jauhnya Penin Jauhan Atau Masa Penin Jauhnya Agak Lama Bahkan Ada Yang Berbulan Bertahun Bikin Stress Bingung Pening Coba Teman Teman Ikuti Cara Cara Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dan Masalah Untuk Cara Memindahkan Channel Mungkin Ora Aji Akan Share Pada Video Selanjutnya Atau Video Berikutnya Setelah Video Ini Tapi Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Semoga Kita Sama Sama Sukses Dalam Mengenangkan Channel Kita Oke Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak